Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman laki-laki ketemu Oke langsung aja di kesempatan kali ini kembali gue mau share nih pemasangan holder ini ya fixin all ya teman di Xeon ya yang mana di video yang terdahulu udah pernah gue share tapi dengan arus yang bawaan pabrik ya atau bawaan motor ya jadi yang semi DC ya teman nah kali ini bermuat share yang pakai arus udah full DC ya teman nah disini cukup simpel terutama yang di sini yang harus dari kiprok kabel belis merahnya kita putus dan kita amankan ya ya biar nggak ngebody ya kemudian diganti dengan harusnya tuh kan harusnya yang kemarin coklat nggak terpakai sekarang nggak pakai kalau yang di desain memakai yang ini ya yang biru ya nggak pakai ya biru langsung kesini ya kalau nggak salah kemarin videonya udah ada tuh ya bisa cek ya nah linknya di sini ya yang pakai arus bawaan pabrik ya Nah ini kita ganti dengan yang dari lampu kota ya teman ini lampu kota disini lampu kota adalah warna biru lis merah nah kita putus yang dari sini sebelum ke soket soket ya nih yang di soket ya sebelum ke soket kita putus nah kita jadi kita sambungin kabel kita jadikan arus masuknya teman-teman ya nih ke kabel warna coklat ya lampu ya nih kemudian untuk keluarnya kan warna biru ya teman-teman nah ini birunya birunya ini dapetin disini nah nih yang tadi kita putus kabel biru lis merah tadi satu ke harus masuk nah keluarnya kita langsung ke soket sini jadi ketika saklar kita on lampu kota bisa langsung nyala kalau untuk kemarin yang bawaan kan dia otomatis on ya teman-teman jadi kita on kontak berhasil nyala terus nah kalau udah seperti ini kan untuk lampu kota akan mati ya saat kita open disini sini ada saklar off ini off on lampu kota kemudian baru lampu utama ya teman-teman nah ini udah akan berfungsi semua dengan cara seperti ini untuk aki bisa lebih awet ya teman-teman enggak gampang tekor ini aja itu oke kemudian untuk kabel lain apakah ada perubahan enggak teman-teman untuk kabel yang lain tetap seperti semula sama ya nih ini kan yang lain udah pakai ini ya Hai memang dari awal dari bawaannya motor kan memang udah biasa ya karena disini kan cuma kakson udah tuh emasen ya itu aja yang pakai AC yang dari pabrik dari bawaan motor kan cuma lampu ya lampu utamanya aja nah sekarang kan kalau udah dengan seperti ini kita udah bisa Hai makai DC ataupun full DC ya di lampu bisa ganti lihat enggak masalah enggak bakal putus eh gua rasa sekian dulu video kali ini ya teman-teman semoga bermanfaat sangat bagi yang berminat kurang lebihnya ngomong-ngomongat ketemu lagi video selanjutnya wabarakatuhu